Pembesar gara-gara batang pohon durian yang menghalangi jalan di Tebang saat kerja pakti, pemilik pohon durian di Temanggung, Jawa Tengah meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Warga merasa tuntutan pemilik pohon mengada-ngada, mengepung pemilik pohon yang sedang mediasi dengan aparat desa. Tim Dalmas Polres Temanggung, Jawa Tengah mengevakuasi Ika, warga desa Purwosari, Kecamatan Wonoboyo. Ika sedang bermediasi di kantor desa terkait ganti rugi pohon durian miliknya yang ditebang pada saat warga melakukan kerja pakti. Gara-gara batang pohon durian menghalangi jalan di Tebang, Ika meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Namun saat mediasi di kantor desa, tuntutan ganti rugi berkurang menjadi 5 juta rupiah, setelah Ika mengetahui banyak warga mengepung lokasi mediasi. Ika akhirnya dibawa ke Mapolres Temanggung menghindari amuk masa yang kesal dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Ika. Dari pemilik pohon durian ini tidak terima dan meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Namun setelah dilakukan mediasi dari warga aparat desa setempat, ganti rugi ini disepakati 5 juta rupiah. Setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak, permasalahan ganti rugi pemotongan pohon durian ini diselesaikan dengan perdamaian. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, AI News, melaporkan.